Jadwalnya Megatank nih, rapi-rapi Megatank juga. Kita lihat lebih deket ya, berenang sama si ini nih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oh iya, subscribe juga dong channel terbaru kami, Aisyah Kim. Linknya ada di deskripsi dan juga komentar di bawah. Oke, thank you. Oke, assalamualaikum. Nih, sekarang jadwalnya Megatank nih. Nih, aku mau nyebur sekalian rapihin dulu tuh. Hardscape yang gak geser-geser ikan lagi. Karena disini ikannya udah gede-gede, rawan gak geser. Yang tekan yang kita rapihin lagi. Nah, ini aku sekarang lagi lihat ini nih. Si ikan, salah satu ikan purba di Megatank. Yaitu si Aligator Gun Platinum. Ini dilihat-lihat enak gitu ya. Apalagi warnanya yang mencolok, putih gitu. Kebetulan ini kita punya platinum. Platinum putih. Warnanya yang mencolok dan menjadi salah satu ikan di Megatank. Untuk ikan ini, lihat deh. Apa? Postur tubuhnya. Dia masuk ikan purba itu karena seperti buaya ya. Lebih seperti buaya. Kayaknya dia dinamain Aligator. Aligator Gun. Dia wajib banget. Selain banyak kemiripan nih. Banyak kemiripan dari hewan-hewan purba. Seperti buaya dan lain-lain. Mereka juga emang dari para peneliti ya. Udah memastikan bahwa dia telah hidup. Mungkin kurang lebih 100 tahun lalu lah gitu. 100 tahun lalu dia udah mulai ada gitu. Dimanapun dia bisa hidup sebenarnya. Karena apa? Dia itu bisa mengambil oksigen di luar sama di dalam air. Kalau misalkan dia emang kekurangan oksigen, minim, air jelek, apa-apa. Dia bisa ngambil udara ke atas. Oksigen ke atas. Ini penyebaran. Penyebarannya asalnya si Amerika ya. Perairan Amerika. Dan sebenarnya sangat tidak disarankan untuk merilis atau melepasliharkan si Aligator ini di perairan kita. Karena mengingat tadi dia daya tahan hidupnya itu baik ya. Mau diperayat apapun. Dia sebenarnya bisa bertahan hidup. Dan mengingat si ukurannya. Si ukurannya ini mungkin kita punya se meter mah lebih ya. Kira-kira se meter lebih lah. Ini bisa mencapai hampir 3 meter. Keunikannya tuh hidungnya tuh benar-benar seperti Aligator. Gigi-nya pun benar-benar seperti kontur gigi buaya gitu. Tapi tetap sifat predator kalau emang dia lapar atau apa, pasti gesekan ada. Makanya disitu, kita disini selalu kontrol pakan. Dia cenderung tenang sebenarnya. Tenang gitu. Terima kasih telah menonton. Terima tuh ada dua lubang gitu. Ada dua lubang, satu di atas, satu di bawah. Dan itu untuk memudahkan dia ambil udara di atas permukaan air. Terima kasih telah menonton. Walaupun ikan apa ya. Contohnya di kita lah udah ada ikan meja air. Nila. Itu sebenarnya ikan yang pasif loh. Ikan bukan yang asli di Indonesia. Nah, karena ketahanan hidupnya baik, terus dia berkembangnya cepat, jadilah dia ikan infansif di perairan kita. Ikan-ikan peribumi, dia tergeser. Karena apa? Karena penyebabnya itu ketahanan dia hidup dan percepatannya dia berkembang biak. Nah, kalau si alligator ini, infansifnya apa satu? Dia pasti ngabisin stok-stok pakan lah. Stok-stok pakan di alam. Stok-stok ikan di alam. Oh, berarti ini termasuk yang paling rakus? Paling rakus. Apalagi golongannya, dia kan predator nih. Golongannya dia predator. Pasti makanin ikan lain. Dan mengingat, size-nya juga kan gede nih. Kebayang dia ngabisin misalkan sehari beberapa kilo lah. Beberapa kilo pakan. Di sini aja kita, kalau mau nyebutin pakan lah, satu hari bisa nyampe 3 kilo ikan selat. Belum lagi dibantu sama udang-udangan, dan lain-lain sekali makan tuh. Ini untuk ikan-ikan gedenya bisa ngabisin 3 kilo. Ini udah ada nih, semeter lebih lah. Di sini, si alligator ini. Aligator itu cenderung galak. Dia bisa merusak ikan lain lah. Ikan lain. Karena kerakusannya dia. Terus, seberapa bahaya dia. Seperti hidupnya itulah. Nah, kalian bisa meminimalisir itu dengan apa? Mengontrol pakan. Satu ya, mengontrol pakan. Dan dua, pakannya itu harus dia benar-benar tahu bahwa itu pakan. Misalkan kalau di sini kita pakai ikan selar nih. Ikan selar kita kan pakai prozen mati. Nah, dia biasanya udah gitu. Dia nggak mau nyerang, nggak mau makan. Selain si ikan selar itu, dia tahu. Nah, kecuali ada satu lagi. Dia terlalu lapar. Pasti. Kalau dia terlalu lapar, ya itu, ring-ringan ke ikan lain. Nah, intinya kalau mau pelihara ikan ini, jaga dan atur pola makannya. Insya Allah, ke yang lain-lainnya itu aman. Kita di sini nggak ada yang lebih kecil. Ikan yang lebih kecil di sini ada. Kita punya botia dan lain-lain. Ada yang lebih kecil. Tapi aman gitu. Jadi seperti nyamperin, mau makan gitu. Itu dia tahu. Bukan bau amisnya yang biasa dia makan. Dia udah paling melempir lagi. Nih, aku kan tadi mau jadwalnya ini ya. Jadwalnya Megateng nih. Rapi-rapi Megateng juga. Kita lihat lebih deket ya. Berenang sama si ini nih. Sambil ngerapiin. Skep batunya. Oke, ayo. Oke. Kita nyebut. Kita lihat lebih deket si alligator gar tadi ya. Sambil ngerapik. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton